Kita tidak hanya bangga menjadi alumni Sin Lui, tetapi buatlah Sin Lui ini bangga memiliki alumni seperti kita. Sekolah itu adalah komunitas, sekolah itu adalah keluarga, di dalam keluarga itu ada siswa, ada guru, ada karyawan, dan yang tak terpisahkan adalah ada alumni. Maka alumni itu bagian tak terpisahkan dari komunitas sekolah, maka berbagai macam bentuk komunikasi, relasi, jejaring itu kita bangun terus-menerus, supaya keluarga ini selalu bisa menjalin relasi semakin baik, semakin akrab, dan kita percaya bahwa sekolah itu mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat. Alumni sebenarnya tidak ada kewajiban untuk harus ikut kembali memberikan sesuatu kepada alumni, tetapi ini lebih kepada panggilan seorang alumni untuk ikut mendarmabaktikan ilmu yang sudah didapat di masa pendidikan SMA dulu, dan kemudian diaplikasikan dan mendatangkan buah yang kemudian dibagikan kepada almamaternya. Dengan tujuan agar almamater ini bisa semakin berkembang, semakin baik sesuai tuntutan jaman. Jadi alumni merasa bahwa almamater ini akan terus menjadi partner setara untuk perkembangan pendidikan di Indonesia. Jadi SMA itu selalu kepingin dekat, kepingin akrab dengan masyarakat sekitar. Didukung juga alumni-nya, lutusannya, yang sekarang ini sudah sukses, sudah berhasil, setiap tahun kepingin berbagi rezeki, berbagi anugerah untuk masyarakat lingkungan sekitar. Jadi Bapak Ibu, mari kita juga bersyukur bersama anugerah rezeki Tuhan lewat para alopi, disalurkan bersama-sama dengan SMA Katolik Sendui. Semoga ini bisa menjadi tali asik, bisa menjadi sarana silaturati kita semua dengan masyarakat di sekitar pendidikan ini. Ide itu timbul sejak acara 50 tahun Sinlui, yang waktu itu diadakan di Surabaya juga, di Punggungoro, kemudian ditindaklanjuti dengan beberapa kali pertemuan dengan para tokoh alumni saat itu, dan dimulai pada tahun sekitar tahun 2000-an, dan berkembang hingga sekarang. Kita baru mulai mengadakan pencatatan resmi baru-baru saja. Sebelumnya, begitu lulus, sesuai dengan statuta kita, itu sudah langsung dianggap sebagai alumni. Kalau dihitung saat itu, hingga saat ini, tentunya sudah ribuan sekali. Baru setahun terakhir ini kita adakan pengadministrasian pencatatan resmi, ini juga memenuhi statuta itu sendiri. Yang saat ini sudah dikatakan, yang setahun saya baru dihimpun rapi adalah sekitar hampir 300-an, baru sekitar itu. Lainnya itu tercatat di dalam media sosial, baik itu mailing list, Facebook, kemudian grup-grup dari angkatan-angkatan ada. Ini ke depan kita berusaha untuk mendata mereka, mencatat mereka, mengadministrasikan, dan diharapkan dengan terus berkembangnya ikatan alumni ini akan semakin didapatkan, caratan yang lengkap, database yang lengkap, termasuk informasi-informasi lapangan pekerjaan, agar dapat data ini, dapat digunakan alumni yang lain untuk mencari atau mengembangkan network mereka. Yang menjadi kebanggaan Sin Lui, kalau kita melihat dari segi pendidikan, dari dunia pendidikan, ada banyak ya, antara lain juga yang mereka berjasa di bidang pendidikan, seperti Pak Utomo itu juga mantan Sin Lui, Hermawan Kartajaya yang terkenang ini juga Sin Lui, kemudian yang bergerak di bidang ekonomi, konglomerasi itu juga ada Rudy Tanusudibyo, kakak dari Hari Tanusudibyo, kemudian ada juga yang menjadi di BUMN itu adalah direktur utama PT KAI, itu kereta AP Indonesia, itu Ignatius Yonan, yang kebetulan mulai SMP hingga SMA, terus sekelas dengan saya. Kemudian ada beberapa juga yang ada di TNI, ada juga yang di pemerintahan atau di sektor ekonomi yang lain, Seto Mulyadi, Kresno Mulyadi juga itu ada di situ. Alumnus Sin Lui juga yang saat ini berkarya di bidang tempat rahasia di Amerika, itu NASA, itu mereka ada di sana. Bahkan pada waktu mereka kembali ke Indonesia, karena mereka berkarya di bidang yang menurut Amerika, itu rahasia negara, sehingga mereka dikawal oleh FBI, di samping juga ada juga yang di Australia yang memiliki peternakan terbesar itu, orang Indonesia itu juga adalah alunus Sin Lui dan ada banyak lagi yang biasanya kita akan tahu kalau kita semakin sering berkumpul dengan alunus-alunus itu. Kami seluruh komunitas sekolah tentu saja mengucapkan terima kasih. Ini merupakan persembahan yang luar biasa dari alumni, terutama untuk anak-anak, Karena kegiatan anak-anak kita itu luar biasa, dan memang sementara ini kesulitan yang dialami adalah bagaimana membawa anak-anak itu dalam jumlah besar. Hari ini alumni sungguh memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Tentu saja ini sebuah persembahan yang luar biasa. SMA Sin Lui sekarang saya lihat cukup berkembang, maju, dan sesuai dengan keadaan kondisi sekarang, antisipasi yang dilakukan oleh Romo Kepala Sekolah sangat bagus sekali, dan menurut saya sampai dengan saat ini Sin Lui tetap masih sangat dibanggakan dibandingkan dengan pendidikan yang lain. Saya pribadi yang juga banyak mengamati pendidikan, juga melihat pendidikan Sin Lui tidak kalah, masih penuh syarat prestasi, baik akademis maupun non-akademis. Saya pribadi pun di dalam saya berkarya, di dalam masyarakat, sering tanpa sengaja saya ketemu dengan orang-orang Ex Sin Lui, dan biasanya kerjasama begitu saya tahu sama-sama Sin Lui, kerjasama ini menjadi semakin mudah, karena kami akan merasa bahwa kita adalah saudara se-almamater. Harapan saya terhadap teman-teman alami tentu saja agar tetap menjaga nama Harum Sin Lui ini, dan setiap saya ketemu dengan mereka saya selalu ceritakan tentang perkembangan SMA Sin Lui yang semakin baik, semakin harum namanya, dan semakin dibanggakan, dan benar-benar membuat kita yakin bahwa kita berasal dari pendidikan yang baik, kita berasal dari sekolah yang baik, dan tidak memalukan. Jirikas sekolah, jirikas para komunitas Sin Lui itu adalah selain sukses, selain bekerja keras, juga memiliki karakter jujur, tangguh, disiplin, dan seterusnya. Maka kalau ada orang sukses, tetapi sekaligus jujur, tangguh, disiplin, bekerja keras, kita boleh curiga, jangan-jangan ini alumni Sin Lui. Ya, maka mari kita syukuri anugerah Tuhan ini, bahwa kita diberi kesempatan untuk membangun komunitas bersama sekolah yang besar ini, maka apa yang dilakukan oleh alumni, itu sebetulnya juga apa yang dirasakan dan dialami oleh sekolah, maka sengaja kehadiran persembahan alumni ini kita hadirkan para siswa kita, anak-anak kita ini tergabung dalam Garda, ini Dansus 88-nya sekolah. Kemudian juga ada SSW, Serikat Sosial Vincentian, ini para pionir kepedulian sosial sekolah dibangun lewat aktivitas anak-anak ini. Jadi sekolah kita ini tidak hanya hebat mencinta anak-anak yang cerdas, tapi sekaligus juga menjadi pionir kepedulian, khususnya peduli untuk orang miskin. Mari kita syukuri persembahan ini, mari kita syukuri anugerah Tuhan, Tuhan memberkati kita semua, sekali lagi terima kasih, sukses untuk seluruh alumni. Terima kasih. Terima kasih.